ZOMOFISIAL ZOMOFISI PELUBURUNG Dengan berevolusi menjadi tingkat virus tertinggi Yang melanda seluruh dunia Dan mengubah manusia menjadi kawanan zombie Hingga Gary Land, yaitu seorang mantan penyidik PBB Berusaha berpacu dengan waktu Untuk menemukan sumber dari awal sebuah virus ini Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya Dan selamat menonton Film, diawali dengan memperlihatkan dengan sebuah tayangan di televisi Yang memberitakan keburukan di seluruh bumi Yang dimana, banyak sekali makhluk hidup yang terinfeksi oleh virus flu burung Yang berevolusi menjadi mematikan Dengan ketidaktauan awal mula terjadinya dari mana Kemudian film berpindah ke sebuah keluarga Yang dimana, di sana memperlihatkan kehangatan yang tampak terjadi di sebuah meca makan Yang mana, di sana terdapat ayah bernama Gary Ibu bernama Karin Dan dua anaknya yang bernama Rachel dan Connie Mereka yang berencana pergi ke suatu tempat Lantas bergegas pergi menggunakan mobil Dan terjebak kemacetan yang begitu panjang Di tengah kemacetan Gary memutar sebuah saluran radio Mendengarkan siaran berita yang menginformasikan Telah terjadi wabah rabies Yang kini mulai menginfeksi 12 negara di seluruh dunia Dan tiba-tiba Seorang polisi yang terlihat terburu-buru menabrak sepion mobil Gary Hingga mereka yang di dalam mobil pun Kini tampak panik dan bertanya-tanya perihal apa yang sudah terjadi Dengan cepat Gary kini mengecek Untuk memastikan perihal polisi yang kini lalu lalang dengan begitu terburu-buru Ketika kembali masuk ke dalam mobil Dan datanglah sebuah mobil truk besar yang melulu lantarkan para mobil yang tengah menunggu kemacetan Menyadari ada yang tidak beres Gary yang mencoba mengikuti mobil truk yang kini membukakan jalan Mencoba mengikuti dan menghindari ketika mobil itu hendak terguling Mereka yang tengah berada di dalam mobil Disertai situasi yang panik Ketika memperlihatkan seisi kota yang tampak begitu telah kacau Lalu lintas yang sangat mengkhawatirkan Membuat Gary yang lengah Mengalami tabrakan yang menyebabkan mobilnya terhenti dan mengalami kerusakan Namun syukurlah Gary dan keluarga yang terlihat baik-baik saja berusaha keluar dari mobil dengan panik Ketika melihat orang-orang berlarian serta berteriak Yang menandakan adanya suatu kejadian mengerikan Gary dan Karim yang membawa anak-anaknya pergi Kini harus gigit jari Ketika melihat sekelompok orang-orang berlari digigit oleh manusia yang kini tampak sudah berubah Dengan tambah khawatir dan takut Gary yang terus-terusan melihat ke arah apa yang terjadi Mendapati orang yang tergigit Merubah menjadi maluk serupa dan arogan Setelah 12 detik digigit oleh maluk itu Mendapati kepanikan berlebih Gary mengarahkan keluarganya untuk masuk ke dalam mobil van Dan lantas pergi karena kota tampak tidak lagi bersahabat Kini kota-kota lantas sekejap hancur dengan beberapa tembakan yang diarahkan oleh pasukan militer Kemudian Gary yang berhasil membawa keluarganya meninggalkan lokasi itu Kini harus dibuat cemas Karena putrinya yang bernama Rachel mengidap penyakit asma Gary yang menepi dan mencoba menenangkan anaknya Dengan cepat menyadari jika obat yang mereka bawa tertinggal di mobil mereka Tiba-tiba terdengar bunyi panggilan yang diarahkan kepada Gary Jika itu adalah panggilan dari Terry Yaitu petinggi di pasukan PBB Hingat di ponsel itu berkata Terry mencoba memberikan arahan kepada Gary untuk mempertahankan diri Dan akan ada helikopter yang menjemputnya Mengingat, Terry sekarang membutuhkan keberadaan dirinya Mereka yang sekarang memerhatikan mobil Untuk mendatangi sebuah supermarket dengan penjarahan yang begitu membingungkan Di tengah orang-orang yang berhampuran keluar Mereka yang kini saling berpisah untuk mencari obat asma Di tengah Gary yang mencari Keluarnya seorang pria yang serta-merta menudungkan senjata ke arahnya Namun untunglah, pria itu baik Dan kemudian memberikan obat apa yang mereka cari kepada Gary Sementara itu, di tengah membawa obat Gary yang mendengar teriakan dari Connie dan istrinya yang begitu kepanikan Berusaha bergegas mencari Di tengah orang-orang yang dilanda kecemasan Dan nyatanya, Connie yang kini terpisah dari Karim Mendapati Karim tengah dipaksa untuk diperkosa Lantas Gary yang menemukannya berusaha melawan Hingga terjadilah adu tembakan antara Gary dan sang pemerkosa Berbekala Gary pengetahuan menembak dari pekerjaan dulu Hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan istrinya Dan langsung dengan cepat pergi meninggalkan tempat ini Setelah membawa apa yang mereka perlukan Namun, saat akan kembali mereka mendapati mobil yang ditumpangi sudah dicuri Dan kemudian, Gary kembali menelpon Terry Agar dirinya menjemput Gary di sebuah apartemen di tengah kota Mengingat, mereka yang kini terjebak dan tidak lagi bisa berbuat banyak Dengan jawaban singkat dari Terry yang akan menjemput mereka di waktu dini hari Gary dan keluarga yang mencoba mendatangi apartemen Mendapatkan hadangan yang begitu kuat Karena para zombie berusaha mengejar mereka Gary yang berusaha menahan pintu Dan langsung berlari ketika melihat zombie tampak bertambah banyak Berusaha menaiki tangga dengan kejaran zombie yang mulai berangkat masuk Hingga kini, mereka sedikit bernapas lega Ketika penghuni apartemen lain mengizinkan keluarga Gary untuk berlindung di dalam sana Setibanya di dalam, mereka yang begitu disambut baik oleh keluarga ini Diberikan beberapa santapan hidangan untuk dimakan Gary yang kini melihat saluran radio Berusaha menyalakan Dan mendapatkan siaran berita jika warga harus berdiam di rumah Karena adanya sebuah wabah yang terus-terusan bisa menyebar melalui sebuah kikitan Lantas ketika waktu menunjukkan dini hari Gary yang mencoba mengajak keluarga Tommy yang sudah menyelamatkan mereka Yang mana, Gary menjelaskan akan ada yang menjemput di rooftop menggunakan helikopter Namun keluarga Tommy pun menggan untuk memilih ikut Karena merasa jika disini mereka aman Hingga tibalah Gary terlebih dahulu menyiapkan peralatan tempur seadanya Untuk mendatangi rooftop apartemen Kemudian setelah bersiap-siap Dan mereka kini bergerak maju mulai meninggalkan tempat keluarga Tommy Sementara di tempat keluarga Tommy Kini memperlihatkan seseorang Yang berusaha mendobrak bagian pintu mereka Gary yang mendapati zombie menyerang Langsung mencoba melawannya dengan senapan yang ia miliki Karena suara yang dikeluarkan begitu keras terdengar Hingga membuat para zombie-zombie lain Lantas menuju mendatangi suara yang mereka keluarkan Alhasil Kini terjadilah kejar-kejaran yang cukup menegamkan Di antara keluarga Gary yang begitu ketakutan Sementara itu Pasukan penjemput yang dibawah naungan Terry Mencoba mencari tanda-tanda di mana Gary akan dijemput Gary yang menahan para zombie Dan mengarahkan Karin untuk pergi terlebih dahulu Gura memberikan petunjuk penjemputan ke helikopter Mendapati kewalahan dan kelelahan Melawan zombie-zombie yang begitu kuat di hadapannya Gary yang terpojok Langsung diselamatkan oleh Tommy yang berhasil terbebas Di saat keluarganya diserangi zombie Hingga mereka yang kini berkumpul Dan Gary yang mencoba menahan pintu area rooftop Ketika yang lain bergegas berlari mendatangi helikopter Gary pun lantas langsung berlari Disertai kejaran zombie yang berantak keluar mengejar dirinya Dan syukurlah karena lindungan para militer Hingga akhirnya mereka berhasil dibawa untuk bisa diselamatkan ke tempat aman Dan kini Tiba-tiba di mana Gary dan keluarganya dibawa ke kapal komando PBB Sementara Gary langsung disambut oleh Terry Dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya Dengan mereka yang kini diberikan sebuah tempat untuk beristirahat Sementara Gary yang dibawa oleh Terry menuju sistem operasi PBB Langsung diperlihatkan dengan orang-orang yang nampak sibuk Mencari perihal apa yang telah menginfeksi para manusia Hingga menjadi seperti ini Dan Gary pun kini melihat dokter Fassberg Yang mana dia adalah ahli virus di Harpat Dan dia pun menjadi harapan bagi seluruh manusia Untuk mencari tahu tentang apa yang sudah terjadi Dan tiba-tiba di tengah perbincangan mereka Datanglah Kapten Al yang kini memohon bantuan kepada Gary Untuk bisa menyelidiki kasus apakah ini Mengingat dahulu selagi masih bekerja Gary adalah salah seorang terbaik di PBB dalam hal kasus menyelidiki Meski awalnya terjadi tolakan begitu keras dari Gary Karena dirinya tidak ingin kembali bekerja Dan ingin kembali ke keluarganya Namun karena suatu ancaman Jika Gary tidak mau membantu ia akan diusir dari kapal ini Dan alhasil Demi keluarganya dan juga demi kehidupan manusia Ia pun mau tidak mau menyepakati penyidikan tersebut Dengan cepat Gary langsung memberitahukan hal tersebut kepada istrinya Meski mendapati tanggapan khawatir Gary beberapa kali mencoba menjelaskan terkait apa yang ia lakukan Demi keluarga dan anak-anaknya Dengan memberikan semacam multi-talkie Untuk bahan penghubung antara mereka Yang mana Gary berjanji akan terus memberi kabar keadaannya kepada Karin Setelah perpisahan singkat kepada istrinya Dan Gary lekas mendatangi Connie, Tommy, dan Rachel untuk sekadar memberikan salam perpisahan Karena akan segera kembali bekerja Di dalam misi penyelidikan ini Gary ditemani langsung oleh dokter Guna menyelidiki kasus yang membuat seluruh dunia mengalami kepanikan Setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang Dan memperlihatkan hari yang sudah berganti menjadi malam Berhubung pesawat yang mereka tumpangi kehabisan bensin Mengharuskan mereka berhenti di pangkalan Hampir Yang berada di Korea Selatan Ketika pesawat sepenuhnya berhenti Dan para pasukan pengawal misi ini Mulai mengecek di tengah hujan yang mengguyur Mereka kini tampak panik Ketika para zombie mulai mendatangi